Bersama BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program Return to Work atau RTW, salah satu manfaat dari jaminan kecelakaan kerja untuk kesiapan kembali bekerja. Program RTW mencakup pendampingan peserta sejak peserta menjalani perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja. Program RTW mencakup semua jenis kecelakaan kerja, yakni kecelakaan saat berangkat kerja, pulang kerja, saat di tempat kerja maupun dinas bekerja. Program juga diberikan bila pekerja mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan kecacatan. Kriteria kecacatan yang tercover adalah cacat anatomi atau cacat fungsi sesuai rekomendasi dokter penasehat yang berkoordinasi dengan dokter yang merawat. Karena program daripada JKK itu atau jaminan kecelakaan kerja buat tenaga kerja melindungi dari sejak terjadinya kecelakaan, pendampingan, santunan pada saat belum bisa bekerja, dan juga memastikan untuk bisa kembali bekerja melalui program RTW. Yang mana dukungannya itu tadi dikatakan dengan alat bantu protesa dan sebagainya itu untuk mendukung bila terjadi kecacatan anatomi yang memungkinkan menghambat dari pekerja sehingga bisa dikembalikan kualitas produktivitas untuk siap pekerja kembali. Kerjasama Return to Work yang pertama dengan RSUD milik pemerintah di Sumatera Selatan. Kerjasama serupa akan diperluas RSUD lainnya di kabupaten kota sehingga pelindungan dapat dijangkau pekerja di daerah. Gubernur Sumsel Herman Deru berharap seluruh perusahaan agar segera mendaftarkan pekerjaannya dalam BPJS Ketenaga Kerjaan sehingga mendapat perlindungan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang memberikan kepercayaan diri yang lebih bagi tenaga kerja yang tidak lama. Maka saya ingin maaf, baik perusahaan Corona ini Corona besar atau kecil, mari tenaga kerjanya dimasukkan di BPJS Ketenaga Kerjaan. Secara nasional, jumlah kecelakaan kerja di tahun 2020 mencapai 153.000 kasus, sedangkan tahun 2021 82.000 kasus. Di Sumatera bagian Selatan, terjadi peningkatan kasus dari 3% di tahun lalu menjadi 5% pada tahun ini.